Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya biar kamu gak ketinggalan videoku yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, jadi aku tuh dikirimin 3 box makeup ini dari Make Cosmetics ya. Ini aku dikirimin yang Mosaic Masterpiece Limited Edition Collection yang untuk Ramadan. Makanya aku pengen cepet-cepet nyobain ini, plus ada 3 box lainnya. Makanya video ini aku namain makeup mewah ya. Jadi aku akan keluarin koleksi-koleksi mewahku ya, yang mungkin gak sama sama koleksi mewah kalian ya. Ini koleksi mewah yang ya salah aku aja ya kan. Karena biasanya tak buat nge-makeupin klien, tapi karena lagi keadaan kayak gini, yaudah kita pake aja ya. Kita mewahkan wajah kita supaya terlihat mewah. Apakah bisa menjadi semewah produk-produk yang kita pake ya. Yaudah, mari kita mulai. Oke, yang pertama kita akan pake moisturizer dari Embryolist Laboratories Rena. Ini adalah apa namanya, moisturizer mewah yang menurut aku ini bukan produk sini guys. Ini produk yang kita pake ya. Jadi ini moisturizer yang termasyur. Ini moisturizer biasanya hitsnya di kalangan mua-mua hits. Ini karena kalo orang kulitnya perawatan yang kering itu, kalo pake ini dia aku langsung nempel. Mono foundation nih. Duh, jadi kayak gini. Ketiatan tuh gilapnya. Oke, yang kedua adalah Run Water Magna Gel Base. Ini adalah primer mewah ya, yang menurut AQ. Ini udah yang kedua aku ini. Masih mewah ini yang kedua. Karena ini tuh bentuknya itu kayak ringan banget, kayak air. Dan ketika kalian taruh di wajah kalian, dia ini menggantikan sensasi es batu yang biasanya dikompreskan ke wajah. Oke, nah. Beneran, ini tuh dingin banget. Terus dia itu fungsinya adalah untuk kayak menyamarkan pori-pori. Kondisi untuk sebelum mengaplikasikan makeup itu harus kayak jemek-jemek gini, guys. Kayak teles-teles, nyemek-nyemek, agak-agak lengket-lengket gitu. Nah, kalau kulit kalian super oily, aku saranin ini. Jadi, pilih aja salah satu si Run Water Magna Gel Base atau si Shiumura Pore Eraser. Jadi, ini juga mewah juga ya. Ini bentuknya tuh, kayak mouse gini. Ini bisa mencerahkan. Tuh, kelihatan ya. Dia mencerahkan dan dia mengurangi minyak. Tapi berhubung aku sekarang tuh lagi jerawatan, jadi kulitku tuh lebih kekering. Makanya aku pakai si ini. Muno! Oke, kita buka kotak-kotak mewahnya ya. Ini adalah Studio Fix Complete Coverage Cushion Compact SPF-nya. 50 PA++ dan ini harganya Rp 585. Ada 16 shade. Tuh, jadi gini. Gak teko, gak sih. Gak teko. Gak teko. Ini shade-nya N35. Jadi, ini cocok banget ambil kulitku. Loh, kan? Dari sini aja udah ketok ya. Rp 600.000 di kulit kamu, guys. Oke, kita cek dia ini gimana. Ya, pasti nutup lah, Meg, gitu loh. Ya, jadi ini cushion-nya itu lebih ke... Creamy ya. Creamy cover gitu. Satu kali usap aja dia udah coverage-nya medium. Tapi dia masih ada shiny-nya. Jadi, gak terlalu yang matte banget. Ininya, apa? Remboknya ini apa sih, guys? Ini sama ya, spons-nya. Ini juga gak kaku. Biasanya spons-spons gini kan kaku ya. Jadi, gini modelannya ketika udah di tepok-tepok gitu. Iya, iya. Ngerti bunder, ya. Sopo sih gak bunder. Wayai lockdown-lockdown kayak gini. Wih, sudah jangan dibahas. Oke, ini aku juga dikasih concealernya. Jadi... Oh, ini bukan concealer, guys. Ini adalah foundation stick. Jadi, kalau foundation stick itu gunanya untuk... Kayak ada beberapa yang belum ke-cover. Biasanya di-cover sama foundation stick seperti ini. Buat kalian yang butuh cover yang lebih-lebih cover lagi. Kalian bisa pake ini. Ini MAC Studio Fix yang SPF-nya 15. Jadi, ini tuh... Wah, cocok kayak gini. Nih, bentuknya kayak gini. Ini juga NJ35. Cocok banget sama kulit aku. Ini saya beritaukan perbedaannya. Saya taruh di hidung aja, ya. Loh! Ya. Hmm. Oke, selanjutnya. Aku akan pake contour yang mewah, ya. Selainnya... Aduh, ya Allah. Same hai. Nih, contour yang mewah ala aku adalah... Makeup Forever HD. Jadi, aku tuh punya yang warnanya gelap banget. Jadi, ini untuk mantan, ya. Warnanya gelap. Ini shadenya. Nanti kita taruh di sini semuanya. Sama terang banget untuk tint. Oke, kita akan contour. Yang pertama adalah kita pake contour warna gelap. Ini aku pake. Spons channel dari Muwak. Wiss, begini ya. Gelapin, guys. Andalan saya adalah pake tangan ya. Mohon maaf. Oke, sekarang yang pipi. Nah, pipi ini aku tinggal kayak senyum. Nah, biara yang menyembul karena social distancing. Hmm, ya Allah. Aku tuh sudah bilang bahwa ini tuh kegelapan. Jadi, nggak usah terlalu heboh. Monturnya, Masya Allah. Oke, kita blend pake contour jendela ini. Tengah sini aku akan tambahkan Make Up For Ever yang waranya putih. Wah, ini cantik banget ya lipsticknya. Wow. Tuh. Oh, lipstick-plistik warna mewah-mewah. Mewah ini, guys. Oke, ini yang shadenya Sam Liss V Vain. Oke, ini yang akan aku pake untuk cream blush, ya. Ini cream blush-nya mewah, guys. Karena ini cream blush-nya harganya seperti lipstick, ya. Seperti ini. Kayak wong loro. Tapi wong, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan ke bedak, ya. Oke, ran adalah salah-salah empat bedak-bedak ini. Bedak mewahku juga. Karena ran ini adalah... Tuh, sampai hip-pan kayak gini. Tuh, liatkan. Aku mengaplikasikan bedak itu bener-bener sambil... Aku tak-tak gini. Jadi, supaya nggak ada yang bolong-bolong. Dan dia langsung menyerap ke dalam. Tapi, kuasnya tuh harus yang buff-in, gini ya. Jadinya super coverage kayak gini. Lanjut, aku ke contour, ya. Contour yang aku pake. Dan aku mau pake kuas mahal dari MAC. Adalah... Contournya Benefit. Bukan contour sih, ini bronzer ya. Sorry, sorry. Tapi aku gunakan sebagai contour. Karena warnanya tuh pas. Senyum, ya. Cek nggak diomong ya, rarai nyemplu. Kau dikurek, pas aku kuruh. Karena sih ngomong. Pas aku lemuh. Pas aku nyemplu. Ngomong, Kak, ya. Gue kasih kebahagiaan gitu loh ke saya. Maklum kebanyakan goler-goler, guys. Oke, kita buka ini yang seri yang Ramadan ini ya. Tuh, istimewa, guys. Tuh, cantik banget. Warnanya biru arema, guys. Biru arema, cari. Wow, cantik banget. Ya. Kenapa aku bilang cantik banget? Ini ada warna transisi made. Ada warnanya agak-agak orange juga. Terus biar nggak posisi ada ungu. Terus ada shimmer. Ada warna shimmer yang aman. Warna gelap ada di sini. Jadi ini menurut aku oke. Cuman mungkin nggak ada kacanya. Tapi dia kayak cantik banget gitu dalam luarannya. Kayak monsa Ramadan. Wow. Oh iya, sebelumnya kita pake blush on aja kali ya. Ini blush on karena aku nggak ada yang mewah. Selain ini, yaudahlah. Aku kasih blush on-nya MAC. Blush on-nya MAC itu yang menurut aku paling tahan lama. Dibandingkan blush on-blush on lain. Oke. Oke, kita mulai ya bikin eyeshadow-nya. Nih. Hmm, lak ngonolali ga ya? Soflen mane. Mesti. Oke, ini aku akan pake eyeliner mewahku. Yaitu punyanya Urban Decay. Jadi ini tuh harganya juga lumayan. Sitaran 400-an gitu. Aku adalah penganut ketek-ketek-an ya. Jadi pastinya apapun itu harus diketek-ketek ya. Oke, ini ujungnya aku taruh gold. Jadi ini. Wah, cantik banget ini mah. Perpaduannya tuh nggak bos nih, menurut aku. Oke, ini adalah eyeliner yang menurut aku, aku paling, istilah eyeliner aku paling larang yuki ya. Ini adalah heroine make. Jadi ini eyeliner yang dari Jepang gitu. Kayak awet gitu loh. Ngestainnya tuh lebih kuat gitu lah ya. Ini heroine make. Oke, sekarang kita akan pake alis ya. Alisnya kali ini aku pake, punyanya low cost. Jadi untuk alis tuh aku kayak mewah gitu ya. Soalnya tuh banyak banget. Mulai dari ini. Ini thermal watery. Jadi kayak harus dibasahi dulu wax-nya. Jadi wax-nya ini semacam kayak, apa ya. Menguatkan alis. Nah, terus ini ditunggu. Tuh, udah kayak gini. Ini ditungguin sampe kering. Kipasnya ini juga kipas mahal ya. Ini kipasnya make mosaic masterpiece. Woh, ya kan. Ecedo-nya aja tadi itu 695. Oke, nah sekarang aku akan pake alisnya brow width. Jadi untuk kayak ini, ini sebelah sini kan lebih tebal daripada sebelah sini. Jadi ini tuh hanya aku fungsikan untuk mengisi, mengisi aja gitu loh. Kayak mengisi rongga-rongga yang kosong. Oke, sekarang aku akan tajemin tuh. Antara kiri sama kanan pake brow width yang brow salon liquid Ankara. Terus kita akan conceal ya. Nah, ini akhirnya kepake ya. Ini concealer. Super pigment tuh juga. Tidak taruh di sini. Concealernya aja mahal ya. Untuk bawah alis loh padahal ya. Oke, ini adalah dua highlighter ku yang super-super. Aku eman-eman tuh. Lihat nih, kalau kalian lihat kemewahannya. Loh, kok yuk batangan emas loh. Wessnya nih, mahal. Bentukannya maksudnya ini tuh. Aku suka karena dia itu bentuknya tuh kayak emas terus adahin pink-pinknya gitu. Jadi kayak unik banget. Kalau ditaruh di blush on tuh dia jadinya tuh cantik banget. Jadi blush onnya tuh kayak pink-pink gitu. Tapi tetep ada highlighter-nya. Wess pokoknya cantik. Coba ya, bentar. Aku akan swatch sebentar lagi. Aku akan pake. Jadi makanya ini tak buat blush onnya aja. Nah, ini ditaruh di blush on. Warahnya tuh jadi nge-pink blush onnya. Setelah itu, barulah kita tambahkan si Benefit Cookie ini. Jadi ini tuh kayak titik blinding-nya gitu. Itu warahnya kayak putih gitu. Pink-pink putih gitu. Oke, sekarang lipsticknya kita pake lipstick mewah. Tapi ini lipsticknya juga cantik-cantik. Ini 3.25 harganya. Oh iya bener. Dia warahnya coklat-coklat gimana gitu kan. Gimana? Wow! Perpaduan yang sangat cantik. Jadi aku mix ya guys ya. Jadi, jadi ini bagus. Oke. Biar agak mewah. Di sini aku tambahkan glitter ya. Dari Urban Decay. Karena ini glitternya. Ini glitter mewah juga ini ya. Heavy metal ini. Nah, ini warnanya emas. Jadi kayak masuk ke semuanya. Ke semua warna. Tinggal sentuhan terakhir. Oke, yang terakhir adalah setting spray. Jadi ini adalah untuk terakhir ya. Jadi ini aku pake face mist yang mahal. Oke, aku pake Urban Decay All Nighter Pollution Protection aja. Oke, rey. Ya apa? Looksnya kali ini udah cukup mahal. Tidak? Ya, aku tadi-tadi pamer-pamer mahal ya. Tapi aku nggak hanya sekedar pamer. Aku mau bagi-bagi giveaway. Ya, ini aku karena aku punya banyak sekali lipsticknya MAC. Jadi aku akan kasih kalian dua lipstick ini. Masing-masing untuk dua pemenang. Jadi masing-masing dapat satu. Maksud aku nanti gampang letakin bui apa gitu. Santai lah gitu. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal komen aja di bawah. Perkiraan ini tadi makeupnya habis berapa ya. Ada yang ngitung nggak? Coba hitung di bawah. Sama, kalian itu teracun sama produk yang mana. Jadi kalian komen aja di bawah sama alasannya. Nanti pengumumannya aku nggak tahu kapan akan aku umumkan. Maksimal satu minggu dari video ini di-upload. Nanti pemenangnya akan aku pin komen. Jadi aku akan komen sama aku pin. Nanti jangan lupa sertakan Instagram kalian. Karena aku akan pasti akan DM gitu ya. Jadi tinggal kasih komen. Terus jangan lupa kasih Instagram kalian. Dan pastikan Instagram kalian nggak private. Oke? Segini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat lagi? Sebenernya mari yang paling mahal. Mari kita buat yang paling murah. Iya nggak sih? Iya. Makasih teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe tuh gratis. Klik loncengnya. Dan nonton videoku yang lain ya. Yowes ditunggu share. Dan komennya di bawah. See you. Sampai jumpa.